petualangan Hew masih terus berlanjut dan sekarang ia masih menjalankan sebuah misi spesial yang berkaitan dengan Merlin Sang Valkyrie lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? pada suatu malam dan masih berlokasi di alam para dewa Hew kini tengah memantau seluruh area dengan menggunakan drone yang tak asat mata drone-drone tersebut sangat berguna sebab keberadaannya tak akan bisa disadari oleh para dewa yang tinggal di alam para dewa hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah penyimpanan harta karun tanpa adanya penjagaan di sekitar tempat gerbang tersebut bagi Hew ini seperti jackpot karena ia berpikir untuk melihat-lihat beberapa artefak di dalam sana yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya jadi dia tak akan menyanyiakan kesempatan kali ini dan kemudian segera pergi ke tempat kejadian perkara tepat di hadapan Hew kini nampak terlihat sebuah bangunan yang dibuat dengan material emas dan inilah ruang penyimpanan harta yang Hew singgung sebelumnya di arah gerbang bangunan tersebut juga terlihat sebuah pola-pola untuk membuka gerbangnya pola ini memiliki mekanismenya tersendiri sehingga jika seseorang asal-asalan membukanya maka akan muncul alarm peringatan tanda maling jadi disini MC memilih untuk menyerah saja untuk bisa masuk ke dalam bangunan daripada muncul kejadian yang tidak-tidak di saat yang bersamaan pundak Hew ditepuk oleh seseorang dan dia ternyata adalah Marilyn dengan wajah yang memerah ia turut mengatakan bahwa ia sudah lama mencari-carinya Marilyn sangat rindu karena sejak masuk ke Golden City ia tidak bertemu lagi dengan MC reaksi yang ditunjukkan Marilyn membuat Hew sadar jika wanita yang sedang memeluknya ini bukanlah Marilyn yang asli karena Marilyn yang asli takkan mungkin bertindak sefulgar ini ya, orang ini pun membenarkan perkataan Yew sambil meminta maaf karena sudah membuat drama yang terasa aneh ia pun lanjut memperkenalkan dirinya tubuh fisik berkedok Marilyn dalam waktu yang singkat berubah menjadi sesosok dewi bertekstur padat yang bernama Loki ia dengan sengaja menghampiri Yew karena ingin menggoda Yew yang terlihat berkeliaran di rumah harta di malam hari apakah kau tertarik dengan harta di dalamnya? tanya Loki Yew pun mengatakan kalau dirinya hanya berniat untuk berkunjung dan melihat-lihat harta di dalamnya tapi sepertinya tempat ini sudah tutup jadi Yew akan segera pulang sekarang di lain hal insting Yew mengatakan wanita yang muncul di depannya ini cukup berbahaya jadi supaya tidak terlibat dengannya ia akan langsung pergi saja sebelum Yew pergi jauh dari tempat kejadian perkara Loki kemudian menghentikannya karena jika MC memang sangat merasa tertarik dengan apa-apa saja kah yang terdapat di dalam ruang harta ia bisa mengantar Yew masuk ke dalamnya Loki ini sudah tahu pola kunci untuk membuka gerbang besar tersebut dirasa sayang bila tidak mengambil tawaran yang diberikan tanpa fikir panjang Yew pun mengiakannya pada saat Loki sibuk membuka gerbang besar di depannya Waze melaporkan kepada masternya apabila Loki ini tidak memancarkan spektrum emosi sehingga Waze tidak bisa membaca maksud dari tujuan aslinya jadi selanjutnya Yew hanya bisa menuruti perkataan sang Dewi sambil mencari-cari kesempatan untuk bisa menanyakan tujuan asli yang dimiliki oleh Dewi tersebut tak lama berselang pintu gerbang pun terbuka dan keduanya pun masuk ke dalam rumah harta karun sesaat setelah masuk ke dalamnya Yew dibuat sangat terkesan melihat terdapat banyak harta tingkat tinggi yang menempel pada bagian dinding-dinding mereka adalah artefak-artefak koleksi milik bapak para dewa yang telah beliau kumpulkan semasa hidupnya dari itu semua yang paling mencolok adalah sebuah pohon emas berukuran raksasa dikatakan bahwa pohon tersebut adalah lambang dari sembilan alam yang dijuluki dengan pohon dunia berdiri di depan artefak-artefak suci membuat Yew merinding dirinya yang sebagai manusia biasa bertanya-tanya apakah ia memang pantas untuk bisa melihat harta-harta tersebut dengan nada yang lembut Yew juga berkata sebenarnya apakah tujuan Loki membawanya ke sini karena sebagai Dewi yang cantik dan kuat tidak semestinya ia melakukan hal sebaik ini kepadanya tanpa sebuah alasan karena Yew sudah faham akan situasinya tanpa susah-susah menjelaskan dari awal Loki langsung menuju ke bagian intinya dimana sang Dewi menginginkan Yew melakukan sebuah tugas dan sebagai imbalannya ia akan membiarkan Yew mengambil salah satu artefak yang terdapat di dalam ruang harta tersebut tugas yang diberikan sebenarnya cukup sederhana dimana Yew hanya perlu memodifikasi drone-drone pengintainya agar beberapa rutinitas keseharian yang dilakukan oleh Loki tidak ditampilkan ya, itu memang tugas yang cukup mudah menurut Yew namun jika ia melakukan hal tersebut dan ujung-ujungnya ketahuan sama bapak para dewa Yew khawatir itu bisa mengancam kehidupannya sambil terus merayu sang MC Loki turut mengatakan dengan teknologi mutakhir yang Yew punya sudah pasti bapak takkan bisa mengetahui apa yang sudah Yew perbuat dengan perangkat drone-nya selain itu sang Dewi juga berjanji bahwa ia akan menjamin kehidupan Yew janji dari seorang Dewi itu bisa dipegang jadi Yew tak perlu risau ujarnya sempat terlintas di dalam benak Yew apakah mungkin sesuatu yang ingin disembunyikan oleh wanita tersebut ada kaitannya dengan zat polusi asing belum lagi ia sangat kuat dan bahkan bisa keluar masuk sesuka hati dari ruang harta jadi jika Yew menolak sudah pasti nyawanya akan langsung dicabut oleh sang Dewi sebenarnya ia tidak mau terlibat dengan perselisihan diantara para dewa tapi dalam situasi kali ini mau tidak mau ia harus menyetujuinya dan kemudian Yew menerima tawaran Loki lanjut Yew yang mengatakan bahwa ia akan langsung pulang karena hari sudah larut malam tentu saja kamu bisa langsung pulang sekarang trot tiba-tiba saja langan wanita tersebut menembus tubuh Yew dengan cepat membuatnya sekarat diikuti dengan tertanamnya sebuah debuff god punishment di mana Yew harus kehilangan semua atributnya sebanyak 90% serta item ataupun benda magis dinonaktifkan Yew yang sudah sekarat dan batuk-batuk darah pun merasa heran padahal ia sudah menyitui tawaran sang Dewi untuk membatunya tapi mengapa ia malah harus tersakiti aku seorang Dewa berjanji kepada manusia bercanda ucap Loki yang menunjukkan level sesungguhnya serta mengungkapkan tujuan aslinya yang nyatanya sudah menipu Yew mentah-mentah alih-alih membatunya justru Loki selanjutnya akan memberikan laporan kepada bapak para dewa apabila Yew adalah maling yang mencoba untuk mencuri artefak di rumah harta makanya Loki membunuhnya sebelum kematiannya dan sebagai kata-kata perpisahan Loki juga memberikan sebuah saran apabila Yew tidak boleh percaya satu patah katapun dari sang Dewi kebohongan dan tipu daya seperti dirinya sialan karena kau duluan yang telah memprovokasiku maka aku takkan segan-segan denganmu aku akan membuatmu merasakan sakit berkali-kali lipat dari yang kurasakan saat ini ucap Yew yang hampir wafat tentunya Loki sama sekali tidak merasa ngeri dengan ancaman MC karena ia sudah tidak lagi mempunyai waktu untuk dapat membalaskan dendamnya waktu? aku punya banyak yang seperti itu di saat yang sama skill manipulasi garis waktu pun diaktifkan Yew disini memutar balikan waktu ketiga jam sebelumnya waktu sebelum ia pergi ke rumah harta Yew juga tidak menyangka akan ada seorang Dewi yang menyerangnya apalagi levelnya sangat tinggi dan begitu mengerikan tapi untungnya Yew memiliki kemampuan yang bisa menentang langit di dunia ini karena jika tidak maka habislah cerita ini tapi setidaknya momen kali ini membawa keuntungan bagi Yew yang sudah mengetahui pola dari rumah harta karun jadi ia bisa pergi ke sana kapanpun dirinya mau dari hal ini pula Yew faham apabila Loki sangat waspada terhadap Yew yang memiliki drone yang tak terlihat Loki nampaknya tidak ingin rencana yang ia jalankan ketahuan oleh bapak para dewa jadi untuk selanjutnya Yew berpikir untuk membuat beberapa strategi khusus untuk bisa menghabisi Loki sebelum menggunakan kemampuan garis waktu untuk bisa melihat serta memantau perkembangan Loki ke depannya Yew bertanya kepada sistem apakah wanita tersebut bisa menyadari kemampuan Yew yang satu ini mengingat Loki sangat kuat dengan levelnya yang sangat tinggi dan dia juga merupakan seorang dewa sistem kemudian menjawab tidak karena skill manipulasi garis waktu merupakan skill yang tingkatannya lebih tinggi dari apapun di dunia ini jadi Yew bisa menggunakannya kepada dewa yang kuat sekalipun itu oleh karena itulah tanpa berlama-lama Yew langsung mengaktifkan skill manipulasi garis waktu untuk melihat perkembangan karakter Dewi yang penuh dengan kelicikan dan tipu daya yang akan diringkas menjadi beberapa peristiwa yang penting peristiwa penting pertama berlokasi di sebuah bangunan besar di alam para giant yang menjadi tempat tinggal sang giant king nampak terlihat Loki yang baru saja tiba dan hendak memasuki bangunan tersebut sesaat setelah ia masuk ke dalamnya terlihat pula sosok raksasa yang disebut sebagai frost giant king yang bernama Raum Hefei sosok giant king ini faktanya tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan Agustinus, bapak para dewa namun Loki yang melakukan pertemuan dengan frost king mengindikasikan apabila keduanya memiliki sebuah rencana yang akan merugikan Agustinus ke depannya rencana mereka masih belum dijabarkan disini selain itu Loki disini sempat menyinggung Yew yang baru-baru ini muncul ke permukaan dan memberikan beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk memantau sembilan alam oleh karena itulah Loki menyarankan kepada Hefei untuk memperkuat barikade yang lebih mumpuni agar rencana yang ingin mereka jalankan berjalan tanpa hambatan nampaknya Hefei sama sekali tidak terganggu dengan ucapan Loki dia masih terlihat pede kalau rencana yang disiapkan akan sukses besar ya, meskipun begitu bagi Loki Yew ini masih harus terus diwaspadai dan dia akan mencari cara untuk bisa menyingkirkannya nanti peristiwa penting kedua masih di dalam kediaman Frost Giant King di sebuah ruangan terlihat sebuah kubus yang memancarkan aura negatif yang dikenal dengan Deep Space serta sebuah palu dengan energi besarnya yang terus diserap oleh Deep Space tersebut diikuti dengan kemunculan Loki di TKP dan di tempat inilah seorang pria ditahan karena dianggap bisa mengancam rencana yang dibuat oleh Loki dan Hefei pria yang terus mengoceh dan melontarkan kata-kata kasar serta ancaman kepada Loki ini bernama Thor Sang Dewa Petir ia bisa ditahan di sini karena sudah termakan oleh tipu daya Loki sebelumnya dikatakan oleh Loki bahwa Deep Space merupakan sebuah benda yang bisa mencemari seorang dengan semacam zat polusi dari dewa luar dunia mereka namun hingga saat ini Thor masih belum juga terjangkit oleh polusi tersebut oleh karena itulah Loki akan menaikkan tingkat intensitas dari polusi untuk melihat sampai manakah Thor mampu bertahan hari-hari yang dipenuhi oleh rasa sakit yang dirasakan oleh Sang Dewa Petir pun terus berlanjut Peristiwa penting ketiga Loki menyatakan perasaan yang sudah lama ia simpan kepada Glenn si dewa yang baik hati namun pernyataan rasa itu berakhir dengan penolakan dengan alasan Glenn sudah menyimpan rasa kepada seseorang Loki tidak menyangka sebagai wanita cantik serta wanita yang paling kuat di Golden City malah ditolak oleh Glenn Glenn pun membalasnya dengan beberapa kata pujangga layaknya sinetron-sinetron FTV dari sinilah Loki secara diam-diam akan membuat masalah dengan para wanita yang ada di sekitar Glenn Peristiwa penting keempat sebuah tombak suci terlihat menembus tubuh Agustinus secara brutal dan yang sudah melakukan semua itu adalah Loki yang sudah menjadi sangat kuat setelah dirinya menerima kekuatan dari Outer God atau Dewa Luar semua ini ia lakukan agar dirinya bisa memerintah para dewa dan membawanya menuju dimensi yang lebih tinggi sebagai pemimpinnya demi kekuatan absolut Loki menerima kekuatan Outer God agar ia bisa mendominasi segala hal itu termasuk hidup dan mati dari para dewa Dewa Petir Putra Agustinus yang tiba-tiba hilang yang sebenarnya ditahan oleh Loki juga akan segera ia bunuh sensasi membunuh dewa yang kuat benar-benar membuat Loki ketagihan ia sudah benar-benar tercemar dengan kekuatan dari zat asing insiden tersebut pun berakhir dengan tewasnya Agustinus dengan cara yang mengenaskan berikut dengan Loki yang mengubah dirinya dengan berkamuflase menjadi Agustinus sehingga perannya kini digantikan dan berlanjut di bawah sistem tirani yang mengerikan Yau pun menghentikan garis waktunya sampai di titik ini dan kembali ke masa sebelumnya dari perkembangan kisahnya Yau Kini sudah mengerti apabila Deep Space merupakan Outer God yang berasal dari kedalaman alam semesta yang telah mencemari Loki yang membunuh dan menyamar sebagai Agustinus bila dilihat dari kisah aslinya ini juga lah alasan mengapa Agustinus tidak membiarkan Merlin bersama dengan Glenn karena itu adalah Loki yang sudah menyamar sebagai bapak namun semuanya malah berakhir dengan Merlin yang tidak sengaja mendapatkan kekuatan penuh dari Outer God itu benar-benar sudah diluar prediksi Loki ya bagaimanapun juga untuk mendapatkan akhir yang sempurna Yew tak akan menggunakan kekuatan Merlin namun ia harus memikirkan cara untuk menghabisi Loki sebelum ia membunuh Agustinus Wes yang penasaran pun bertanya bagaimanakah cara Yew untuk mengalahkan Loki yang sangat kuat apakah ia akan memberitahu Agustinus secara langsung tentang rencana jahat Loki oh tentu tidak jika melakukan itu maka Yew hanya akan mendapatkan hukuman berat karena sudah menuduh seorang dewa tanpa mempunyai bukti yang autentik apalagi dia cuma seorang manusia namun kendati demikian Yew sudah mendapatkan cara lain dan cara ini terbilang cukup simple dimana musuh dari musuh itu artinya teman jadi misi selanjutnya adalah membebaskan sang dewa petir keesokan harinya berlokasi di ruang kerja Black Smith nampak terlihat Silly dan Blois sangat gaduh karena perbuatan Yew yang membuat mereka seakan-akan tidak percaya karena meja serta tungku pembakaran yang sudah keduanya gunakan selama bertahun-tahun sudah diubah dan ditingkatkan semua itu dilakukan oleh Yew yang sudah mengupgrade meja serta tungku menjadi artefak tingkat tinggi itu sangat luar biasa sehingga pekerjaan para Black Smith akan menjadi jauh lebih efisien daripada sebelumnya karena terdapat efek-efek yang sangat berguna di dalamnya jadi setelah membuat King Sword sebelumnya untuk sekarang Yew sudah menyelesaikan tugas membuat 3 buah artefak yang dipercayakan oleh bapak para dewa sebelumnya ya Silly juga sudah mengkonfirmasi artefak-artefak buatan Yew dan itu semua adalah tingkat tinggi bila melihat gerak-gerik Yew Silly juga tahu jika Yew terlihat sedang buru-buru oleh karena itulah ia bertanya kepada MC terkait dengan hal tersebut Yew kemudian menjawab bahwa ia mau pergi ke alam para giant dan Yew meniton sekaligus ia bertanya rute yang harus ia tempuh jika mau pergi ke tempat tersebut ya, ya, Yew meniton itu adalah tempat yang sangat berbahaya yang menjadi medan perang antar dewa melawan para raksasa sebenarnya apa yang ingin kau lakukan di sana? ucap Silly namun Blos menghentikan Silly untuk bertanya lebih jauh karena menurutnya itu adalah privasi orang lain dan tentunya Yew punya alasannya sendiri mengapa ia pergi ke tempat tersebut Blos lanjut memberitahu Yew jika mau pergi ke sana ia harus bertanya kepada Glenn karena Glenn merupakan komandan legion yang ditugaskan di tempat tersebut jadi harusnya Glenn punya cara untuk membawa Yew ke sana setelah mendapatkan info tersebut tanpa berlama-lama Yew langsung berangkat menemui Glenn luar biasa kehadiran bosan tersebut pasti akan membawa perubahan yang besar ya, orang tua seperti kita itu terlalu kaku beralih ke gerbang Valkyrie yang memungkinkan seseorang untuk bisa berpergian ke alam yang berbeda terlihat pula telah berkumpul pasukan Valkyrie serta Glenn sebagai pemimpin pasukan tersebut yang akan menjalankan sebuah misi membantu rekan-rekan mereka yang tengah berada di garis depan Yew Newton dengan tujuan untuk mencegah para giant yang mencoba untuk menerobos pos pertahanan dan masuk ke Alan Garde Glenn menegaskan bahwa misi kali ini akan menjadi misi yang sangat berbahaya dimana setiap pasukannya harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka agar terhindar dari kematian yang bisa saja terjadi setiap saat di saat itulah muncul Yew diseleslah ucapan Glenn dimana Yew mengatakan kalau ia ingin ikut pergi ke Yom Newton dari arah lain si Merah pun marah-marah karena Yew sudah menyeleslah ucapan Glenn apalagi dia mau ikut ke Yom Newton tempat yang tidak cocok untuk seorang manusia sepertinya Yew hanya dianggap sebagai pembawa masalah di dalam situasi yang genting yang sedang terjadi di sana hehehe maaf maaf itu memang keserobohanku cengir Yew namun ia tidak bercanda soal ikut pergi ke Yom Newton bahkan Yew juga akan siap diajak berpartisipasi dalam pertempuran yang akan terjadi ucapan Yew sebagai seorang manusia biasa membuat para Valkyrie semakin membuat gusar dengannya mereka juga mencoba mengusir Yew untuk kembali menempat besi yang seharusnya menjadi tugas utamanya di tempat ini dari mereka semua hanya Merlin yang berpihak pada Yew karena dialah yang paling tahu apabila Yew ini bukanlah sekedar manusia biasa di arah lain sebenarnya Glenn bisa saja mengajak Yew masuk ke dalam Yom Newton namun di lain hal ia tidak bisa mengajaknya mengingat Yew mempunyai tugas penting yang diberikan oleh Bapak yaitu membuat tiga buah artefak oh kalau itu sih tidak perlu khawatir karena aku sudah menyelesaikan semuanya jawab Yew fakta ini membuat Glenn sekali lagi terkejut padahal itu merupakan tugas yang terbilang mustahil tapi Yew bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu yang singkat karena itulah sekarang ia tidak mempunyai alasan lain lagi untuk bisa mengajak sang MC masuk ke alam para giant di saat yang sama Glenn pun langsung beralih ke moda sucinya dimana tubuhnya langsung dilapisi oleh zirah tempur yang mencolok diikuti dengan levelnya yang juga ikut melonjak naik secara signifikan Yew cukup terkesima melihat kekuatan Glenn yang sesungguhnya dan kemudian semuanya pun berangkat ke medan pertempuran beralih ke pos pertahanan terdepan kota protos di alam para giant Yew Omniton dimana terdengar riunya suara menggelegar dari medan pertempuran para dewa melawan raksasa es yang memaksa para dewa harus bertahan agar pasukan lawan tidak memasuki pos pertahanan para dewa sendiri kini sedang terdesak karena para frost giant yang mereka lawan tak kunjung ada habisnya setelah dibunuh jumlah mereka malah bertambah semakin banyak itu sangat aneh pada momen-momen kursial tersebut muncullah ledakan cahaya besar yang turun dari langit dan mengempaskan beberapa kawanan frost giant dari ledakan cahaya yang perlahan mulai menghilang akhirnya terlihat mereka yang datang sebagai bala bantuan dan iya itu adalah Glenn Lord of Light serta pasukan Valkyrie-nya ada pula Yew yang keberadaannya tidak terlalu mencolok diantara mereka disini Glenn Glenn menginstruksikan kepada si Merah untuk segera membawa Valkyrie untuk menyapu musuh di area sekitar gerbang masuk sementara Glenn akan bersama Yew ke depan dan melawan bos musuhnya si Merah ini merasa agak tidak terima karena biasanya dirinya lah yang bertarung bersama Glenn melawan bos perannya malah digantikan oleh Yew yang dirasa tidak pantas karena cuma seorang manusia biasa karena sikap si Merah yang agak menjengkelkan Glenn pun meregaskan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat dan dengan wajah yang agak muram si Merah pun mau tak mau harus menuruti instruksi Glenn dengan wajah tidak ikhlasnya ia pun bertarung sambil memberikan arahan kepada Valkyrie lainnya untuk berupaya melindungi gerbang masuk di arah perjalanannya menuju bos Glenn juga menyarankan Yew untuk tetap berhati-hati sebab dari serangan yang terlihat Glenn yakin bahwa bos yang mesti mereka lawan merupakan Frost Giant Mage tipe necromancer telah memperselang sebuah bongkahan es terbang yang melayang dengan cepat pun langsung menghempaskan tubuh Yew yang tidak menyadari datangnya serangan dadakan tersebut tepat di arah jam 12 Glenn melihat dua sosok yang akan segera dihadapi dan mereka lah bos dalam pertempuran kali ini seekor naga api beku berlevel 320 bernama Digon bersama seorang wanita bertubur raksasa berlevel 480 yang miris nampaknya Glenn cukup mengenali yang miris karena di masa lalu keduanya pernah bertarung dan Glenn sangat tahu apabila necromancer tersebut sangatlah kuat jadi ia berpikir bahwa pertempuran kali ini akan lebih sulit daripada biasanya dari arah belakang boom Yew yang terkena purse bloat kembali bangkit MC juga mengakui bahwa dirinya takkan mungkin bisa menyandingi pertarungan antar dewa oleh karena itulah ia meminta kepada Glenn untuk melawan yang miris sedangkan Yew akan melawan sang naga beku Digon 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 tentunya menganggap Yew tidak mempunyai kualifikasi untuk dapat melawannya menurut yang miris jurus S yang ia lepaskan sebelumnya itu cukup kuat tapi ia belum mati yang menunjukkan meskipun hanya manusia tapi Yew ini mempunyai ketahanan fisik yang cukup kuat jadi yang miris berpikir Digon bisa bermain dengannya secara pelan-pelan oh bermain pelan-pelan tidak tidak aku akan langsung mencabik-cabiknya dan membuatnya menyesal karena sudah memilihku sebagai lawannya sebelum memulai pertarungannya Yew dan Glenn juga saling menyarankan satu sama lain untuk tetap berhati-hati karena lawan yang harus mereka hadapi entah itu Yew ataupun Glenn dua-duanya levelnya lebih tinggi dari level mereka sebagai permulaan Yew kemudian membawa Digon ke tempat yang agak jauh supaya terhindar dari dampak pertarungan antar Glenn melawannya miris disini Digon berpikir Yew memiliki sayap naga sepertinya ini membuat sang naga merasa tertarik kepada MC sebagai serangan perdana Digon melepaskan Flame Ice Breed semburan panas dingin tersebut dengan wuss-wuss mampu dihindari oleh Yew tapi serangan tanpa pandang bulu tersebut mengenai banyak pasukannya sendiri hingga membuat pasukan Frost Giant meriang dibuatnya sambil melepaskan beberapa fireball ke arah lawan Yew berpikir terkait dengan cara menangani Digon Akun Chian sendiri setara dengan level 220 sedangkan musuh level 320 jadi terdapat kesenjangan 100 level diantara mereka dalam hal atribut Akun Chian juga akan dirugikan bila melawannya hal ini terbukti di saat serangan kuat Yew hanya mampu mengurangi 2% dari darah lawannya lanjut digon melepaskan skill Frozen Rain dimana rawangan sang naga yang berbentuk spiral bermanifestasi menjadi bongkahan es runcing yang siap menghujan Yew sambil terus menghindar Yew masih berpikir bagaimana cara untuk dapat mengalahkannya apalagi di kandang musuh sendiri dimana hawa dingin tersebar di segala area dan digon bisa memanfaatkan itu semua sambil Yew bersaham menghindar sambil terus berpikir di saat itulah digon memanfaatkan momen dengan mengibaskan ekornya ke arah Yew ya serangan berat tersebut terdarahkan secara telak sehingga MC terhempaskan jauh menubruk bongkahan-bongkahan es hingga akhirnya ia harus tertimbun oleh bongkahan-bongkahan es tersebut lalat yang berdengung itu harus ditampar sampai bati ucap digon sambil tertawa jahat Yew yang kembali bangkit dari tumpukan es dengan darah yang tersisa 20% kini sudah mendapatkan sebuah cara untuk mengembalikan keadaan meskipun naga tersebut sangat kuat dan berbahaya akan tetapi tujuan Yew disini bukanlah untuk menghabisinya begitu saja sistem beralih ke akun Void Beastmaster Levan naga ini aku ingin mencobanya Beastmaster Levan kekuatannya dibagi menjadi 3 tingkatan tahap awal dimana memungkinkan Yew menjinahkan Beast di bawah level 300 tahap menengah level 600 ke bawah dan tahap lanjut di bawah level 900 dan level akun tersebut saat ini masih di tingkat awal itu juga setara dengan level 300 memiliki buff untuk meningkatkan atribut battle pet sebanyak 30% serta mahir dalam menggunakan perangkat untuk bisa menjinahkan battle pet yang diinginkan Yew harus mengurangi darah si calon battle pet minimal ke angka 20% memasang jebakan dan selanjutnya memberikan mark of Beastmaster alias segel tanda agar si battle pet patuh kepadanya ya inilah alasan mengapa Yew memilih Digon sebagai lawannya Void Beastmaster sendiri setara dengan level 300 ditambah dengan efek buff 30% untuk komet yang terhubung dengan jiwa Yew yang setelah ditotal-total komet setara dengan level 390 dan inilah waktunya bagi sang pokemon api untuk beraksi Digon yang masih merasakan nafas lemah Yew bermaksud untuk kembali menjalankan serangan lanjutan disaat itulah seekor naga yang berkurang lebih besar dari dirinya muncul dan langsung menggarot leher Digon naga besar tersebut adalah komet yang kemudian melemparkan Digon ke arah sembarang mustahil kekuatan seperti ini takkan mungkin bisa dicapai oleh seorang manusia ucap Digon dengan tubuhnya yang masih terlempar di udara setelah menggunakan Void Beastmaster Yew dengan tampilan baru yang disesuaikan dengan battle petnya kemudian menampakkan dirinya di atas kepala komet sambil dirinya mengatakan bahwa dengan otak dangkalnya Digon takkan pernah mengerti dengan apa yang sudah terjadi supaya tidak merasakan sakit lagi Yew juga menyuruh sang naga beku untuk patuh dan menjadi tunggangannya dengan angguhnya Digon menjawab Frost Giant King saja tidak bisa menungganginya ataupun membuatnya patuh apalagi seorang manusia naga yang gengsian ini pun setelahnya melepaskan Ultra Frozen Breed sama halnya dengan komet yang mengeluarkan semburan yang serupa hingga terjadilah adu sembur menyembur yang mempertaruhkan analog para gamers karena putaran analog komet lebih cepat adu semburan tersebut pun dimenangkan oleh komet dan membuat darah Digon kini hanya tersisa 8% sahaja Digon yang kesakitan mulai batuk-batuk beres meskipun tidak bisa menang namun ia masih tetap bangkit untuk terus melawan di sisi Lenio masih memujuk lawan untuk menyerah saja jika tidak ingin rasa sakitnya terus bertambah tepat di permukaan es yang ditapaki oleh sang naga beku mulai muncul cahaya-cahaya kemasan yang berkilau telawa berselang leher serta bagian persendiannya pun dikunci oleh gelang raksasa yang merupakan sebuah trap dari kemampuan Void Beast Master dengan darahnya yang kini hanya tersisa 18% serta perangkap yang kini mengekang pergerakannya yang kini sudah bisa mencoba menjinakan Digon akan tetapi karena level naga api beku tersebut berada di atas level 300 maka tingkat keberhasilan dari penjinakannya hanyalah sebesar 70% saja bagi Yew 70% itu bukanlah 100% dan ini adalah naga yang sangat bandel jadi Yew tidak mau mengambil resiko dan dia harus bisa mencari cara untuk meningkatkan keberhasilannya ke angka 100% dan apakah cara yang akan Yew gunakan selanjutnya selamat menikmati